Terima kasih telah menonton Seperti inilah suasana kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi yang juga menaungi wilayah Kabupaten Bandung Barat. Sejak ditetapkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan, mulai 1 Januari 2020, banyak dari peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang mengurus kepindahan untuk turun kelas. Kebanyakan dari mereka memilih turun kelas dari kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 3. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Cimahi mencatat puncak kunjungan peserta BPJS Mandiri yang mengurus kepindahan untuk turun kelas terjadi sejak 25 hingga 31 Desember kemarin dan masih terjadi hingga kini. Rata-rata kunjungan setiap harinya mencapai 600 hingga 750 orang. Tentu siapang BPJS Kesehatan ini sendiri, mulai tanggal 26 Desember kemarin, kita sudah banyak sekali dikunjungi oleh peserta untuk menurunkan kelas ini kurang lebih 600 kunjungan peserta. Jadi, pas puncak-puncanya adalah pada saat akhir tahun kemarin, itu tanggal 30, 31, itu kurang lebih 700 sampai 750 peserta untuk melakukan perubahan kelas. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden atau Perpres, nomor 75 tahun 2019 telah resmi menaikkan iuran BPJS per 1 Januari 2020. iuran untuk kelas 1 dari 80 ribu rupiah menjadi 160 ribu rupiah, kelas 2 dari 51 ribu rupiah menjadi 110 ribu rupiah, dan kelas 3 dari 25 ribu rupiah menjadi 42 ribu rupiah. Dengan kenaikan tersebut, warga mengaku cukup keberatan. Kendati demikian, warga berharap dengan kenaikan tersebut dapat meningkatkan pelayanan serta peningkatan sistem di BPJS Kesehatan. Selain banyaknya peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang memilih turun kelas, kenaikan peserta BPJS bagi warga kurang mampu atau peserta bebas iuran atau PBI pun mengalami peningkatan. Kantor BPJS Kota Cimahi mencatat per 1 Agustus 2019, dari yang semula 23 ribu peserta menjadi 42 ribu peserta.